Intro Suatu hari, sewaktu Adipati Mangkunegoro 4 dari Kadipaten Mangkunegaran Surakarta menghadiri acara perjamuan di Istana Bogor. Beliau terpesona ketika memandang lampu-lampu gantung mewah yang menghiasi ruang perjamuan. Kepada Gubernur Jenderal, Adipati Mangkunegoro mengutarakan niatnya untuk membeli lampu-lampu tersebut. Mendengar ucapan Adipati Mangkunegoro, Gubernur Jenderal pun menceritakan tentang betapa mahalnya harga lampu-lampu itu. Ketika Adipati Mangkunegoro menjawab bahwa beliau tidak merasa keberatan atas harga lampu yang mahal, Gubernur Jenderal menimpalinya dengan balik bertanya, Seberapa besarkah rumah Sri Paduka Mangkunegoro? Sehingga ingin memasang lampu-lampu mewah sejumlah 70 buah. Maka Adipati Mangkunegoro 4 menjawab, Jika proyek jalur kereta api dari Semarang menuju Forston London dapat dilaksanakan, Maka Anda akan datang untuk meletakkan batu pertama pembangunan stasiun kereta api di Surakarta, Dan kemudian Anda dapat mengunjungi istana saya. Lalu Anda akan melihat dengan mata kepala sendiri, betapa megahnya istana tersebut. Percakapan di Istana Buitenzorg alias Istana Bogor itu menunjukkan betapa kayanya Kadipaten Mangkunegaran Surakarta. Sekaligus menunjukkan sikap dan pandangan seorang Adipati Mangkunegoro 4 sebagai pemimpin yang berpikiran maju, serta mampu menangkap peluang ekonomi bagi Kadipatennya. Yang menginginkan Semarang sebagai kota pelabuhan internasional dapat terhubung dengan Mangkunegaran Surakarta sebagai daerah penghasil gula melalui jalur kereta api. Kelak, lampu-lampu gantung yang dimaksud itu memang terpasang di pendopo Agung Puro Mangkunegaran. Serta, proyek pembangunan jalur kereta api dari Semarang menuju Forston London Surakarta dan Mangkunegaran. Kemudian benar-benar terlaksana. Berikut pada puncaknya adalah dibangunnya sebuah stasiun di jalur tersebut, yang selanjutnya menjadi stasiun utama dan terbesar di kota Surakarta, yaitu stasiun Solo Balapan. Terima kasih telah menonton! Berdirinya stasiun Solo Balapan, bermula dari rencana Netherlands Indies Purwag Maskapai Alias NIS atau NISM, sebuah perusahaan kereta api swasta di Hindia Belanda, yang bermaksud membangun sarana transportasi dan angkutan barang dari kota Semarang sebagai pusat perekonomian di Jawa bagian tengah, menuju daerah Forston London Surakarta dan Yogyakarta, yang kaya akan hasil pertanian dan perkebunan, khususnya tembakau dan gula. Rencana pembangunan tersebut memang sudah bergulir sejak tahun 1860-an. Seiring dengan maraknya modal swasta Eropa yang masuk ke Solo dan Yogyakarta di pertengahan abad ke-19, gubernemen pun semakin membiarkan terjadinya hal tersebut. Pada periode setelah tahun 1850, pemilik perkebunan swasta Eropa yang menyewa tanah di Forston London untuk membuka lahan perkebunan kian meningkat. Jika pada tahun 1855 saja, di Surakarta, luas perkebunan Eropa baru sekitar 30 ribu bau, maka pada tahun 1860, ia telah meningkat menjadi 160 ribu bau, dan pada tahun 1864 bahkan mencapai 200 ribu bau. Ini membuktikan bahwa perkembangan industri perkebunan dan pertanian di Surakarta sangat menjanjikan dan tentunya membutuhkan sarana transportasi yang bersifat massal. Salah satu alasan NIS membangun jalur kereta api dari wilayah pusat mereka di Semarang menuju Forston London, Surakarta, Mangkunegaran, adalah untuk menangkap peluang keuntungan dari majunya industri perkebunan dan pertanian di daerah tersebut. Dengan adanya jalur kereta api dari Surakarta Mangkunegaran menuju Semarang, yang merupakan kota pelabuhan internasional, maka perusahaan dan industri hasil bumi akan sangat diuntungkan, karena bisa dengan cepat memasok komoditas mereka ke pelabuhan untuk diekspor. Khususnya mengenai kebutuhan transportasi pengangkutan hasil gula, NIS memandang wilayah Mangkunegaran sebagai tempat yang cocok untuk membangun stasiun kereta api yang menjadi pusat sarana pengangkutan di Forston London. Karena sebagian besar pabrik gula yang memiliki produksi tinggi berada di wilayah Kadipaten, Mangkunegaran, Surakarta, seperti pabrik gula Colomadu, dan pabrik gula Tasik Madu. Terlaksananya pembangunan stasiun Solo Balapan tidak terlepas dari peranan Adipati Mangkunegoro IV selaku pemimpin Kadipaten Mangkunegaran Surakarta saat itu. Pada masa awal penentuan lokasi pembangunan stasiun, para petingginis dari Semarang bersama beberapa pejabat keresidenan Surakarta datang ke Puro Mangkunegaran menemui Adipati Mangkunegoro IV. Mereka datang untuk meminta restu serta berkonsultasi mengenai lokasi pembangunan stasiun. Atas kesepakatan antara NIS dan Sri Mangkunegoro, perusahaan tersebut diberi hak untuk membangun stasiun di sebuah lapangan arena pacuan kuda milik Mangkunegaran yang terdapat di daerah Kestalan, di mana daerah tersebut berada di dalam wilayah kota Surakarta yang diperintah oleh Kadipaten Mangkunegaran. Perlu dicatat bahwa kota Surakarta merupakan ibu kota atau Kutonegoro dari dua monarki pecahan Kasunanan Mataram. Ia adalah ibu kota dari Kasunanan Surakarta, sekaligus ibu kota dari Kadipaten Mangkunegaran yang merupakan Kadipaten bawahan dari Kasunanan Surakarta. Meski kedudukannya berada di bawah Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran ketika itu merupakan sebuah monarki kaya yang menjadi daerah penghasil gula. Tak heran, bila di masa tersebut, Mangkunegaran bahkan sudah memiliki sebuah arena pacuan kuda yang luas, bahkan dilengkapi dengan fasilitas tribun penonton. Semula, stasiun yang hendak dibangun itu disebut sebagai stasiun solo. Karena stasiun dibangun di kampung balapan, tepatnya di tanah bekas arena pacuan kuda atau balapan jaran, pada perkembangannya, stasiun solo lalu dikenal sebagai stasiun solo balapan. Pada masa Adipati Mangkunegoro VII, arena pacuan kuda tersebut kemudian dipindahkan ke daerah Manahan. Maka pada tahun 1866 dimulailah pembangunan stasiun solo balapan sebagai stasiun yang pertama kali didirikan di kota Surakarta. Angka tahun pembangunan stasiun balapan sendiri tercantum dalam arsip konten kagungan dalam cetok yang tersimpan di reksopus toko Mangkunegaran. Dalam arsip itu, disebutkan bahwa peresmian pembangunan stasiun dilakukan dengan upacara peletakan tanah pertama menggunakan sekop atau cetok yang terbuat dari emas murni, yang dilakukan oleh Adipati Mangkunegoro IV dan Sunan Paku Buwono IX, didampingi gubernur jenderal bersama para pejabat pemerintah kolonial dan petinggi-petinggi NIS. Pembangunan stasiun solo balapan dilakukan langsung oleh NIS dengan mendatangkan buruh dari wilayah Surakarta dan sekitarnya. Material bangunan menggunakan bahan-bahan lokal termasuk mendatangkan beberapa material dari Semarang. Ketika berlangsungnya proses pembangunan jalur kereta api Semarang-Surakarta, proyek pengerjaan stasiun balapan sempat terhenti selama setahun karena NIS mulai kehabisan modal yang mencakup pula biaya untuk melanjutkan jalur menuju Yogyakarta. Sebelumnya, pembangunan stasiun juga cukup tersendat karena ternyata lokasi stasiun terkadang masih digunakan untuk pacuan kuda. Setelah mendapat pinjaman dari pemerintah Hindia Belanda, serta mendapat persekot pengangkutan gula dari para tuan tanah sebagai suntikan modal. NIS akhirnya dapat kembali melanjutkan pembangunan stasiun balapan, sekaligus jalur kereta menuju Yogyakarta. Ditandai dengan seremoni peletakan batu pertama untuk yang kedua kalinya oleh Sunan Paku Buwono IX. Akhirnya, pada tanggal 10 Februari 1870, bangunan stasiun Solo Balapan diresmikan dengan sebuah upacara yang dihadiri oleh Adipati Mangkunegoro IV, Sunan Paku Buwono IX, dan Gubernur Jenderal Peter Mayer. Pada kesempatan tersebut, Sri Sunan mendapat kehormatan oleh NIS untuk meresmikan secara seremonial. Meski telah diresmikan, namun keadaan fisik bangunan stasiun balapan ketika itu belum selesai 100%. Pembangunan berangsur-angsur dapat diselesaikan bersamaan dengan dibukanya jalur menuju Yogyakarta pada tahun 1875. Sebagai stasiun besar yang memiliki fasilitas lengkap di masa itu, stasiun Solo Balapan menjadi stasiun dengan aktivitas yang sibuk. Dikarenakan ia dibangun oleh NIS, maka pada masa awal berfungsinya stasiun, ke semua pegawai yang mengurusi operasional stasiun berasal dari kalangan Eropa yang bekerja di perusahaan swasta tersebut. Setelah berfungsi sepenuhnya, dengan cepat stasiun Solo Balapan berkembang menjadi stasiun utama yang menjadi pusat transportasi dan pengangkutan di Surakarta. Pesatnya perkembangan stasiun balapan tidak terlepas karena lokasinya yang sangat strategis, yaitu berada di tengah-tengah kota Surakarta. Bandingkan dengan stasiun Purwosari, stasiun Solo Jepres, serta stasiun Solo Kota yang berada di wilayah barat, timur, dan selatan kota Surakarta. Walaupun stasiun Solo Balapan dibangun dan dimiliki oleh perusahaan swastanis, akan tetapi, pihak stasiun Purwosari atau SS sebagai perusahaan kereta api milik pemerintah India Belanda juga memakai stasiun balapan untuk proyeknya, menjadikan stasiun balapan memiliki dua emplasemen yang masing-masing adalah milik NIS dan SS, serta berfungsi sebagai stasiun bersama milik dua perusahaan tersebut. Beroperasinya stasiun Solo Balapan ternyata sangat menguntungkan NIS, khususnya secara ekonomi. Di tahun 1875 saja, NIS mampu mengangkut 899.000 penumpang dan 124.000 ton barang dagangan, serta memperoleh penghasilan sebanyak 2 juta gulden dari trayek yang melewati Surakarta, termasuk dari trayek yang berangkat dan berhenti di stasiun balapan. Dari segi fisik bangunan, stasiun balapan memiliki corak yang khas, yaitu perpaduan arsitektur modern, Eropa, dan Jawa. Bangunan emplasemen sisi utara yang dibangun lebih awal pada tahun 1866 dirancang sebagai sebuah bangunan gedung memanjang. Di tengah emplasemen tersebut, diletakkan bangunan utama yang berfungsi sebagai hall keberangkatan dan kedatangan penumpang serta kantor administrasi yang berbentuk vertikal meninggi seperti menara. Renovasi dan penambahan beberapa aspek serta elemen bangunan stasiun solo balapan dalam skala masif, pertama kali dilakukan pada tahun 1923 dan kemudian tahun 1927. Khusus di tahun 1927, renovasi stasiun balapan melibatkan arsitek-arsitek terkenal, yaitu Insinyur Thomas Karsten dan J.L. Showten. Karsten merancang desain bangunan utama lobi penumpang di sisi selatan stasiun dengan memberikan unsur tradisional Jawa khususnya pada bagian atap lobi yang dikonsep seperti atap rumah joglo. Atap tersebut menggunakan pelana dengan struktur baja bersusun tiga lapis dan di puncaknya terdapat tiang tinggi yang berfungsi sebagai penanda bangunan utama sekaligus penangkal petir. Di kanan dan kiri bangunan lobi terdapat tambahan semacam kanopi pendopo. Bangunan di sisi selatan ini juga dilengkapi dengan loket dan kantor. Maka, sebagai salah satu bangunan vital, stasiun balapan berperan sebagai landmark kota Surakarta. Bangunan stasiun ini seringkali turut dihias secara meriah ketika gubernemen Hindia Belanda tengah merayakan hari-hari besar tertentu. Terima kasih telah menonton! Memasuki abad ke-20, stasiun Solo Balapan menjadi sebuah stasiun elit karena Raja-Raja Surakarta maupun para Adipati Mangkunegaran kerap melakukan upacara penyambutan tamu penting di stasiun balapan. Ini dibuktikan dengan banyaknya dokumentasi visual yang memperlihatkan seremoni megah penyambutan tamu-tamu kebesaran serta kegiatan-kegiatan lain di stasiun balapan oleh para pemimpin kedua monarki Jawa tersebut. Peranan stasiun Solo Balapan sebagai stasiun elit menunjukkan bahwa ketika itu, sarana kereta api digunakan untuk aktivitas kalangan istana serta simbol kemewahan para penguasa. Contohnya, untuk kereta jurusan Semarang Forsten, London, gerbong kelas 1 hanya boleh diisi oleh orang-orang Eropa, Arab, Cina, serta para bangsawan keraton. Perlakuan tersebut diatur sedemikian rupa dalam misif Guvernement Sekretaris tanggal 7 Agustus 1891. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, agenda perjalanan para raja Surakarta dan Mangkunegaran banyak melibatkan stasiun Solo Balapan sebagai lokasi keberangkatan utamanya. Dalam Serat Sri Karongron, misalnya, menceritakan bahwa Sunan Paku Buwono X menanti keberangkatan kereta di ruang tunggu khusus di stasiun balapan ketika hendak menuju Yogyakarta untuk melamar Bandoro Raden Ajeng Mursudarina, salah satu putri Sultan Hamengku Buwono VII. Saat Sultan Hamengku Buwono VII mengunjungi Sunan Paku Buwono X setelah upacara pernikahan pun, stasiun balapan juga menjadi lokasi kedatangan dan kepulangan Sri Sultan. Begitu pula, ketika Adipati Mangkunegoro VII menikah dengan saudari putri Mursudarina, yaitu Bandoro Raden Ajeng Mursudariah pada tahun 1920. Keberangkatan Sri Mangkunegoro menuju Yogyakarta juga menggunakan kereta api dari stasiun balapan. Jika Gubernur Jenderal Hindia Belanda datang dari Batavia ke Surakarta menggunakan kereta api, setibanya di stasiun balapan, ia akan disambut secara megah oleh Sri Sunan dan Adipati Mangkunegoro. Sebelum kemudian diantar menggunakan kereta kencana menuju Logi Gubernur, keraton Surakarta, dan Puro Mangkunegaran. Momen bersejarah lain yang terjadi di stasiun balapan pada era kolonial, adalah ketika berlangsungnya upacara pemakaman Sunan Paku Buwono X, yang wafat pada 22 Februari 1939. Salah satu rangkaian upacara pemakaman tersebut, yaitu prosesi pemberangkatan jenazah Mendiang Sri Sunan menuju stasiun Tugu Yogyakarta dengan menggunakan sebuah gerbong khusus yang diberangkatkan dari stasiun balapan. Upacara pemakaman itu disebut-sebut merupakan prosesi pemakaman seorang Raja Jawa yang paling megah. Jadi meskipun Kasunanan Surakarta memiliki stasiun Purwosari dan stasiun Solo Keraton alias stasiun Solo Jebres, pemerintah dan para pemimpin Kasunanan Kerapula menggunakan stasiun Solo Balapan sebagai titik keberangkatan dan kedatangan ketika menggunakan transportasi kereta api. Sekali lagi, karena lokasinya yang strategis berada di tengah kota Surakarta. Seiring berjalannya waktu, peranan stasiun Solo Balapan sebagai stasiun utama tetap bertahan dan semakin berkembang mengingat kian majunya kehidupan sosial ekonomi Surakarta sebagai salah satu kota utama di Pulau Jawa. Di masa pendudukan Jepang sejak tahun 1942, seluruh sarana perkereta apian Hindia Belanda berada di bawah kuasa pemerintah militer Jepang termasuk stasiun Solo Balapan. Nis beserta para pegawainya pun turut diakuisisi oleh Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Buda Kereta Api mengambil alih seluruh kepuasaan perkereta apian dari tangan Jepang. Peralihan kelola aset itu terjadi pada 28 September 1945 dan sejak itu pengelolaan perkereta apian berada di tangan pemerintah Indonesia. Setelah perang kemerdekaan berakhir di tahun 1949, pengelolaan stasiun besar Solo Balapan berada di bawah naungan perusahaan jawatan kereta api yang selanjutnya berganti nama menjadi PT Kereta Api Indonesia. Stasiun Solo Balapan kemudian masuk ke dalam wilayah kerja daerah operasi 6 Yogyakarta. Pada perkembangannya, stasiun Solo Balapan sebagai stasiun terbesar di kota Surakarta berulang kali mengalami renovasi dan perluasan serta.